Pertama kita konsultasikan ada beberapa laporan-laporan ini yang kami anggap ada sesuatu yang perlu kita laporkan ya. Jadi ada dua masalah yang kami konsultasikan. Yang pertama terkait laporan ini yang bulan Maret tahun 2019 terhadap seseorang, terhadap pemilik akaunnya. Itu yang sampai sekarang tidak ada proses yang kami anggap belum jelas. Ya walaupun ada proses, kelihatannya seperti ini sehingga kami mengadu ke atas bahwa ini loh, ini loh yang kita laporkan dan ini prosesnya dan ini buktinya semua. Nah kami minta perlindungan ke Rewasda supaya laporannya Niki itu berjalan sebagaimana mestinya karena Niki datang mencari keadilan. Itu yang kita sempat kita dimintain keterangan ya, ngobrol, apa sih masalahnya, siapa yang dilaporkan. Saya bilang ada seseorang yang memposting kalimat-kalimat yang tidak benar terhadap Nikita yang membuat foto anaknya. Yang ditajukan semua ini kita laporkan sejak tahun 2019, bulan Maret, sampai sekarang itu prosesnya kami tidak tahu seperti apa kelanjutannya. Kami laporkan secara resmi dan kami minta keadilan. Nikita sebagai korban meminta keadilan dan mengadu ke Rewasda. Seperti itu tadi. Bang jawabannya apa bang dari pihak kepolisian sendiri? Kalau itu di atas kita ditanya-tanya ya kejajiannya seperti apa, tapi lengkapnya ya mungkin prosesnya bisa langsung tanya ke. Karena itu adalah bentuknya pengaduannya, jadi kita mengadu. Kami lapor tanggal setian tahun 2019, bulan Maret ya, tidak salah sih ngetahnya. Tapi kok seperti ini prosesnya. Sedangkan bukti-buktinya itu jelas, yang dilaporkan juga jelas. Tapi kenapa? Apa yang menjadi hambatan? Ini menjadi sebuah persoalan di sini. Nikita sebagai pencari keadilan, butuh keadilan dan kami melaporkan ke atas. Kita langsung ke Rewasda. Makanya yang dilaporkan itu institusi, Pak? Bukan. Saya melaporkan ELPA. Jadi kita melaporkan, ini lho laporan kami, kok gak jalan-jalan ada apa? Kenapa apa hambatannya di laporan ini? Ini lho buktinya. Ini ada bukti, buktinya postingan, blablabla. Kita runtut, kita jelaskan semua. Dan kami minta keadilan. Dan betulnya apa yang menjadi kendala. Sehingga proses ini kok berlaruhan. Kalau gak salah itu pengacara ya Nikita yang dilaporkan. Ya, intratarikan. Iya kan? Iya. Tapi proses itu masih benang setia. Masa? Boleh ditekati gak sih? Ya pokoknya gak mau dekat ini lah. Kalian bakal dengar nanti statusnya bisa naik atas. Yang jelas kita mengadu meminta keadilan. Nikita ini pelapor. Sebagai pelapor, ada bukti yang jelas. Ada postingan yang jelas. Ada saksi yang jelas. Semuanya jelas. Tapi kenapa? Ini persoalan sejak tahun 2019. Kami ini sebetulnya apa kendalanya di dalam kasus ini? Di dalam laporan ini. Itu yang kita ingin tahu. Seperti apa? Sehingga kami langsung mengadu kepada pengawasan di atas. Yang dilaporkan adalah kasus yang memang manda prosesnya? Kasusnya yang kami anggap ada kendala apa di kasus ini sebetulnya. Itu yang kami ingin tahu. Ada berapa bang mungkin? Ada kalau yang kita diskusikan tadi. Yang kita konsultasikan. Ada beberapa LP. Satu yang ini satunya lagi dalam waktu dekat. Saya akan juga membuat pengaduan. Yang satunya apa? Satunya lagi apa? LP-nya di sini. Oh, udah. Termasuk mantan suami. Mantan suami atau LSA. Yes, pokoknya nanti ada saatnya lah saya beritahu. Yang jelas kita datang untuk meminta perlindungan dan keadilan. Itu saja. Kalau ini kan memang dari dulu emang ngasih kesempatan untuk para yang menganggap dirinya musuh Niki itu. Ngasih kesempatan mereka untuk melawan Niki. Ya kan? Ternyata kan enggak ada yang bisa nih. Sombong gue enggak? Cuman? Ya kan? Benar, tapi emang benar kan? Yoi. Polis Jakarta Selatan selesai. Ya kan? Terus mana lagi? Enggak ada lagi kan? Jadi ya sekarang giliran gue untuk ngebales semuanya. Kan gue selalu ngasih kesempatan untuk mereka semua. Yaudah sok silahkan duluan. Lo mau laporin silahkan. Sampai sejauh mana ya gue ikutin. Tapi sekarang udah mandek semua kan ya? Sekarang giliran gue. Gantian kita yang nyerang. Kayak di Polis Jakarta Selatan juga sebetulnya kalian bakal dapet berita juga kok yang menyenangkan. Untuk gue sebetulnya. Karena akhirnya selama ini yang gue inginkan mencapai. Berarti sotol ini. Jadi dia pake jalur-jalur busuk ya. Gue tuh lampeng orangnya gitu. Jadi gue ngikutin prosedur SOP-nya. Dan akhirnya gue menemukan. Dan akhirnya gue mendapatkan apa yang gue. Yang memang gue harapkan ya. Memang keadilan itu memang harus ada di diri gue juga. Dan untuk semua orang juga. Berarti emang ini yang dukung-dukung gue ya? Iya dong. Kalau jagoan kan kalahnya terakhir. Kalau lelah enggak. Ya kalau lelah manusiawi sebetulnya. Tapi kalau ini lelahnya beda. Kalau dulu kan lelahnya dilaporin. Kalau sekarang kan laporan gue semua. Jadi enggak ada lelah sebetulnya. Lebih ya. Lebih apa ya. Ya semangat aja sih gitu. Mau. Makanya pokoknya target gue tuh. Sebelum tahun baru lah. Siapa? Nanti juga lo tau. Elsa. Pokoknya tiga-tiganya harus. Pokoknya tiga-tiganya masuk aja. Enggak sebutin dong. Acara dua. Ya nanti juga lo tau. Bentar lagi juga tau kok. Dalam Agustus. Ya enggak seru lo sekarang. Ya enggak seru. Agustus lah. Bentar lagi kan sekarang udah tanggal 29. Sabar-sabar lah. Nanti kan biar dapet berita lagi. Hehehe. Kalau nanti gue enggak dicari. Bener. Udah ada yang follow up belum sih mereka-mereka ini? Setidaknya. Sebagian udah ada yang minta ajak damai ya. Kalau urusan damai langsung ke Muki. Kalau urusan proses hukum ke saya. Tapi gue enggak mau ada damai. Beda jalur. Siapa yang minta damai Ki? Itu si Gondro minta damai. Oh minta tarikan. Iya. Tapi kok enggak? Laut siapa? Kenapa nih kita minta damai? Laut banyak orang. Dia enggak berani langsung ke gue. Maksudnya gue manusia biasa. Gue waktu itu pernah ada di posisi dimana gue diserang. Bertubi-tubi. Dan gue berdiri sendiri. Mereka berkelompok. Ketika sekarang waktunya gue untuk balas dendam. Mereka ternyata minta untuk berdamai sih. Buat gue itu udah terlambat. Karena soalnya gini. Gue sih enggak apa-apa. Kalau yang dihina itu gue. Tapi kalau udah bawa anak. Apalagi foto anak gue dipajang. Jelas-jelas disebutin namanya disitu. Ada lonte-lontenya. Nah itu udah gue enggak bisa sore-sebut. Bang berarti dalam waktu dekat. Status yang dilaporin itu? Tidak. Itu menjadi kewenangan. Dirwazda ya. Jadi dalam waktu dekat ini. Seperti apa? Apakah ada sebuah proses klarifikasi atau apa? Yang jelas kami ingin tahu. Apa kendalanya di dalam permasalahan ini? Bukti sudah ada. Pemilik daripada yang memposting juga sudah ada. Apa kendalanya di masalahnya? Nah sehingga dari sejak tahun 2019. Sampai saat ini kami ini kok. Merasa tidak mendapatkan sebuah keadilan. Itu benar nih. Mereka salah. Urusan hukumnya kita optimis. Tapi siapa yang bisa menahan atau tidak? Itu bukan kewenangan kami. Jadi pertanyaannya supaya kita bisa lurus ya. Kami tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi kami optimis bahwa ini masalah hukum. Ada dugaan tindak pidana. Dan itu sangat-sangat optimis. Jadi itu beda. Kalau tidak optimis kita tidak tahu ini ada tindak pidana. Tidak mungkin kami lapor. Kami lapor itu barang pasti semua. Sehingga kami dengan kepastian hukum dengan pasal yang kita ketahui kita berani melapor. Jadi bukan lapor hanya untuk iseng. Gak pernah kita iseng-iseng ngelaporin orang. Pasti saya akan kejar laporan. Bentuk damainya mereka ngasih apa sih Ki? Gak ada yang pernah WhatsApp komunikasi langsung gitu kan? Gak ada ke beberapa orang-orang yang gue kenal aja minta tolong. Tapi gue kalau urusan damai kayaknya udah terlambat semua nih. Kemana aja dulu-dulu waktu gue dinilis kalian semua itu kemana. Kenapa pas sekarang laporan gue ada yang jalan dan ini proses jalan. Kenapa pada mau berdamai gitu. Itu emang pembalasannya. Iya dong. Buat efek jerai Niki. Saatnya mencari keadilan. Oke. Siap. Beda itu. Niki buat efek jerai ya? Waduh saya gak tahu. Yang jelas surat saya saya tunjukkan kepada Pirwazda. Nah beberapa laporan itu prosesnya udah sampai mana aja gitu? Ya ada yang lidik. Kenapa lidik sampai sekian. Apa sih kendalanya. Ada juga masalah Niki dilaporin. Sebetulnya kasusnya seperti ini kok. Jadi seperti ini. Nanti kita aduhin semualah. Kan ada yang mengawasin. Nah saatnya kita mengadu mencari keadilan. Kepada Pirwazda. Tolong kami ini butuh perlindungan. Ini kita butuh keadilan. Ini kita butuh perlindungan. Tolong. Ini loh pengaduan-pengaduan kami. Seperti itu. Jadi aduh. Ini kita sendiri kalau misalnya balik-balik ke Polona ini gak bosan. Enggak lah. Ini kan udah kayak rumah kedua. Nick lu kan ibaratnya lu udah dapetin semuanya ini mungkin materi udah lu punya terus ketenaran apa segala macam. Lu pengen gak sih ngerasain tenang. Enggak harus begini terus. Artinya berhenti. Mendingan kayak gini aja gak apa-apa. Enggak hidup kalau gak gini. Gue kalau hidup datar-datar aja tuh. Enggak. Ini gak apa-apa. Ini tuh kayak semacam apa ya bang. Kalau ada masalah itu berarti Tuhan tuh sayang sama gue gitu. Menguji bagaimana kekuatan gue ini. Seti kasih masalah.